Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang UTBK 2021 Oke, balik lagi di channel Sugung Sungkono Di sini kita akan bahas soal TKA hari pertama UTBK 2021 gelombang kedua Ini Saintec ya, karena banyak yang request Nah, tapi sekali lagi saya kasih disclaimer ya teman-teman Kemarin juga saya udah ngasih tau sih sebenernya Ini bukan bocoran, oke? Ini bukan bocoran gitu Jadi ini buat latihan aja buat teman-teman Untuk persiapan UTBK gelombang kedua gitu Ya jika teman-teman ingin nonton video ini ya silahkan gitu kan Kalau nggak juga ya nggak apa-apa tinggal skip aja gitu kan simple Nah gitu teman-teman Tapi tetap aja kan kemarin di video sebelumnya Banyak yang komen hate gitu kan Ya saya bingung gitu Tapi nggak apa-apa lah Karena banyak juga yang ngebela katanya Coba dengerin dulu video awalnya gitu kan Nah gitu Jadi Saya harap teman-teman tonton video ini sampai selesai ya Jika video ini bermanfaat Ya teman-teman silahkan tonton, oke? Nah di sini kita akan ke nomor 1 aja kali ya langsung ya Oke seperti biasa teman-teman harus Like dulu video ini ya teman-teman Itu sebagai tanda absennya teman-teman untuk pembelajaran kali ini Oke Terima kasih yang udah like Semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan Amin amin Ya robal alamin Langsung kita ke nomor 1 Nah ini untuk latihannya adalah pertidak samaan ya teman-teman Gimana cara menyelesaikan sebuah pertidak samaan Di sini ada mutlak, ada akar Kalau cara biasa Ya standar kita kuadatin gitu kan Atau menggunakan sifat dari mutlak Tapi lama kalau kayak gitu Karena UTBK 2021 itu kan A, B, C, D, S, E Teman-teman tinggal masukin aja jawabannya ke Si soalnya Oke Kita cek dulu di sini ada angka 0 ya Kita misalkan X nya sama dengan 0 Berarti kalau dia 0 Masukin 0 Ini 0 ya 9 Mutlak 9 9 Apakah lebih dari 0 ya Akar 9 kan 3 3 tambah 2 5 Apakah 9 lebih dari 5 Benar sekali bung Otomatis Yang ada X sama dengan 0 Itu benar gitu kan Ini benar Oke Kita cek yang ada 0 Nah yang A Yang A itu kan Emang ini ada 0 Tapi dia tidak ada sama dengan kan Nah berarti ini gak ada 0 Oke Coret aja Sek Yang B ada 0 gak? Ada Dari minus ke positif pasti ada 0 Ini juga dari minus ke positif pasti ada 0 Nah di sini ada 0 Coret lagi Karena dia tidak ada sama dengan Ini juga ada 0 Gak ada sama dengan Coret Itu kan udah di eliminasi Tinggal di 50-50 kan Langsung dari sini Di sini Kita coba Yang salah satunya ada Di sini Kan sampai akar 5 ya Akar 5 Ada 4 gak? Gak ada 4 Di sini ada 4 Ada dong Kurangnya 5 kan ada 4 Nah coba misalkan 4 Berarti dia itu 4 9 dikurangi 16 berapa? Negatif 7 Negatif 7 dimutlakin 7 Apakah lebih dari Ini 4 kuadrat kan 16 9 dikurangi 16 Akar dari negatif 7 Nah Ada gak akar Dalam akar itu negatif? Gak ada ya Dia itu Imaginer Imaginer Nah berarti ini salah teman-teman Karena Sarat dari sebuah akar itu Bilangan di dalam akarnya Tidak boleh negatif Oke Berarti X sama dengan 4 itu salah Salah Nah berarti Ambil yang X sama dengan 4 salah Oh yang C salah nih Ada 4 nya Nah yang B benar Tuh Beres gitu ya Oke Udah beres Kita lanjut ke nomor 2 Nah disini tentang Sistem persamaan ya Himpunan penyelesaian dari Sistem persamaan ini Itu adalah 2,1 1,2 Maka nilai B Min 3 A berapa? Nah disini tonton Gimana caranya? Apakah kita cari Eliminasi substitusi Kayak gitu? Lama Ya Caranya adalah Sama kayak tadi Ini kan HP nya ya Berarti Arti dari HP itu Jika dimasukkan ke dalam Persamaan ini Dia memenuhi Gitu Itu namanya HP Berarti ini sebagai X Ini sebagai Y Masukin X Berarti Negatif 1 Ditambah A nya adalah tetap A Y nya adalah 2 Sama dengan 1 Oke Nah masukin Ini B Atau ini kita Seranakan dulu ya 2 A Sama dengan 2 Berarti A nya adalah 1 Oke Dapet nih Yang kedua kita masukin Nah B X kan X nya kan 1 1 kuadrat Tulis dulu deh B 1 kuadrat Ditambah Y nya adalah 2 kuadrat Terus Sama dengan 6 B Ditambah 4 Sama dengan 6 Berarti B B nya itu Adalah 2 Oke A nya 1 B nya 2 Yang ditanya ini kan B nya 2 Dikurangi 3 kali 1 Berapa tuh 2 dikurangi 3 yaitu Negatif 1 Ada Ada dong A Gitu ya Oke Udah Paham ya Kalau gak paham Silahkan ulangi lagi Lanjut Nomor 3 Nah Ada nih Dimensi 3 Kubus ABCD EFGH Memiliki rusuk 12 Oke Titik A ke HC Adalah Nah ini kita gambar dulu Tapi sebelum kita gambar Kita tembak dulu ya Latihan tembak nih Latihan tembak Latihan tembak Nah seperti yang ada di Video saya sebelumnya ya Silahkan teman-teman Tonton Ada di kanan atas ini Ada di kanan atas ini ya Untuk Latihan nembak Teman-teman Cara nembak jawaban Dan cara Ngeblok jawaban Ada di atas kanan ini Oke Caranya gimana Ambil Paling Banyak Ambil Paling Banyak Jawaban Yang mana nih Ini kan akar semua tuh Pasti jawabannya akar Akar di dalamnya itu Yang paling banyak 6 ya Iya gak sih 6 Ini 2 Ini 3 6 Oh berarti ada akar 6 Nah berarti ini kemungkinan salah Kemungkinan salah Gitu kan Terus angka di depan akar Yang paling banyak apa 6 juga ada 3 nih 5 ada 5 ada 1 12 ada 1 Oh berarti yang 6 akar 6 Oh berarti D Gitu Kita buktikan teman-teman ya Ada sebuah kubus Dimana itu Ini Kubusnya yang bagus dong Gak apalah Yang penting jelas aja kali ya Nah disini A B C D E F G H Dengan panjang rusuk 12 Nah Jarak titik A Mana A Oke ini A Ke apa Ke H C Oke kesini ya Berarti dia itu langsung Temus kesini kan Nah Dari sini kesini Itu jarak apa Cuy Ada yang tau gak Dari sini kesini Gitu kan Jadi dia itu Adalah Dari Hmm Ini kayaknya Indih Sama aja kan Coba Teman-teman Bisa gak Ngebayangin Jarak dari sini Kesini Itu sama aja Dengan jarak Dari sini Ke Yang kemarin Saya udah kasih tau Ini itu kan EG Titik disini Misalnya Sama gak Coba bayangin Dari Pojok Lampu Gitu kan Sama aja Cuy Nah Dari sini Kesini Sama ya Berarti Dia itu Jawabannya Apa Kalau dari sini Kesini Pinter Dia itu Setengah A Akar 6 Setengah A nya Berarti 12 Akar 6 Berarti Dia itu 6 Akar 6 Tuh kan Benar Pokoknya Dari Titik Kelampu Itu Setengah Akar Itu aja Teman-teman Oke Lanjut Kita ke Nomor 4 Wah Ini udah ada Bocorannya Cuy Ini gak Bisa dihapus Ya Oke Berarti Disini Kita Coba Ini dulu Pause Dulu Ya Teman-teman Oke Balik lagi Ya Teman-teman Jadi By the way Disini Kakak Udah Pernah Buat Soal-soal Kayak Gini Cara Cepatnya Ada di Kanan Atas Silahkan Teman-teman Tonton Dulu Kalau Misalnya Mau paham Oke Nah Kita lanjut Ke nomor 4 Nah Disini Kurva Y X kuadat Tambah AX Min 5 Digeser Dua satuan Ke atas Oke Sehingga Memiliki bayangan Y sama dengan X kuadat Min 6X Tambah B Min 2 Tentukanlah Nilai A Tambah B Oke Nah Ini itu Translasi Karena Dia digeser Kalau digeser Itu Translasi Berarti Gini Kalau kita Misalnya Punya Bayangan Bayangan X Bayangan Y Dia itu Berarti Si Titiknya Misalnya X Y Kalau Ditranslasikan Itu ditambah Ya Tambahnya Berapa Nah Kalau digeser Ke atas Itu Yang Yang Merubahnya X Apa Ya Sih Geser Ke atas Oh Yang Y Yang Berubah X Tetap Nah Berarti Si X Yang 0 Digeser Ke atas Berarti Kan Positif 2 Gitu Aja Cuy Nah Berarti Disini Kita Punya Nilai X Aksen Itu Adalah X Y Aksen Itu Adalah Y Plus 2 Oke Paham Ya Sama Sini Nah Berarti Kita Tinggal Substitusikan Kedalam Kurvanya Ini Kurvanya Cuy Nah Kita Masukin Ya kan Kita Punya Y Sama X Gak Ada Aksen Yaudah Ini Kita Misalkan X Sama X Aksen Tapi Kalau Yang Ini Hati Y Sama Dengan Berapa Min 2 Pindah Kekiri Jadi Min Berarti Y Aksen Min 2 Oke Paham Sini Nah Substitusikan Kita Punya Y Sama Dengan X Kuadrat Plus AX Min 5 Y Kita Punya Y Aksen Min 2 Ditambah Bentar Ya Ini Saya Mau bersihin Dulu Cuy Bentar Alhamdulillah Ya Gak Kedengeran Saya Bersihin Nah AX Nya Itu Adalah X Aksen Min 5 Gitu Ya Ini AX Ya punya AX Ya Aksen Min 2 Sama Dengan X Aksen 2 Atau Kuadrat Ditambah AX Aksen Min 5 Nah Kenapa Nggak Min 2 Pindahin Langsung Aja Cuy Ya Aksen Sama Dengan X Sebenernya Aksennya Bisa Berubah Lagi Maksudnya Aksennya Ilangin Aja Gitu Kan Aksen Itu Menandakan Bayangan Gitu Ya Sama Dengan X Kuadrat Plus AX Min 5 Plus 2 Berarti Min 3 Gitu Ya Terus Udah Kita Gabungin Dengan Yang Ini Bayangannya Itu Adalah Ini Cuy Berarti Y Sama Dengan X Kuadrat Min 6 X Plus B Min 2 Oke Sampai Sini Paham Kita Lihat Formasinya Teman Teman Formasi Dari Ini Kan Oh Ini Yang Nempel Di X Kuadrat Adalah 1 Oke Sama Nah Yang Nempel Di X Itu Yang Ini A Positif A Yang Ini Negatif 6 Berarti Otomatis A Itu Sama Dengan Negatif 6 Paham Sini Yang Konstantannya Ini kan Min 3 Ini B Min 2 Berarti Min 3 Sama Dengan B Min 2 Berarti B Itu Adalah Berapa 2 Pindahin Positif 2 Ketemu Negatif 3 Berarti Negatif 1 Oke Yang Ditanya Apa A Ditambah B Negatif 6 Ditambah Negatif 1 Sama Negatif 7 Ada Nggak Ada Oke Oke Lanjut Kita Ke Nomor 5 Ya Nah Untuk Nomor 5 Ini Tentang Limit Teman Teman Awas Hati Hati Teman Teman Dalam Mengerjakan Limit Disini Saya akan Kasih Tahu Pertama Diadakan Trigonometri Trigonometri Ini Cost Berapa P2 90 90 Dikurangi Alpha Alpha Misalnya Dia itu Kan Ada Minus Tapi Nggak Semua Dimasuk Berarti X Min 1 Karena Kalau Dikali Silang Min X Plus 1 Nah Cost Dari 90 Min Alpha Itu Adalah Kalau 90 Berubah Sin Sin Alpha Jadi X Min 1 90 Min Alpha Itu Kan Kuartan 1 Berarti Sin Positif Itu Sudah Sudah Dapat Terus Kita Punya Juga Kalau Limit Mendekati 0 Dari Sin Kotak Per Kotak Itu Jawabannya 1 Cuy Begitu Juga Untuk Tangan Ya Tangan Kotak Plus Kotak Itu Adalah 1 Kalau Cost Beda Lagi Makanya Cost Itu Harus Dirubah Kedalam Sin Berarti Kita Harus Punya Pasangan X Min 1 Ini Kan Kita Sudah Ganti Tulis Dulu Limit X Mendekati 1 Akar X Quadrat Plus 8 Min 3 Nah Disini Kan Jadi Sin X Min 1 Kita Harus Punya Teman X Min 1 Dari Mana Tentu Dari Sini Kita Faktorkan X Ini X Ini Berapa Kali Berapa Kalau Dikali Hasil Positif 1 Kalau Dijumlah Negatif 2 Tentu 1 Sama 1 Biar Dapat Negatif 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 Tuh Kan Bener Kita Punya Temannya Coret Aja Sesuai Dengan Sifat Yang Ini Limit X Menekati 0 Dia Itu Sin Kotak Perkotak Oke Udah Tinggal Atas Bawah Yang Atas Kita Turunin Yang Bawah Kita Turunin Cara Nurunin Gimana Kemarin Dada Dajarin Kalau Bentuk Akar Itu Turunannya Adalah Kita Turunin Yang Atas Yang Atas Itu Bukan Yang Atas Yang Dalemnya 2X Nah Taruh 2x Akar Dari Berapa Nih Tulis Lagi X Kuadrat Plus 8 Nah Kalau Teman Belum Paham Silahkan Tonton Video Sebelumnya Karena Saya Udah Bahas Cara Cepat Limitnya Turunan 3 0 Gak Usah Tulis Kita Bagikan Dengan 1 Nah Tinggal Kita Masukin Aja 1 Berarti Dia Itu Jadi 2x 1 Per 2x Berapa Tuh Dia Itu Kan Akar Dari 9 Berarti 3 Coret Oh Dapet Nih Per 3 Yang D Next Kita Ke Nomor 6 Nah Ada Logaritma Dia Itu Ketika X Sama Dengan 3 A Log X Kuadrat Dikurangi 3 log Ini Adalah B Plus 3 Maka Nilai Dari A Pangkat B Berapa Cuy Nah Karena X 3 Boleh Masukin Masukin Aja Kalian Berarti Dia Itu Dapat A Log 9 Min 3 Log Masukin 30 Dikurangi 3 27 Ya Bentar Kok Ini Ada Akarnya Cuy Ini Kan 10 X Nah Ini Ini Harus Diralat Nih Karena Dia Bukan Ini Harusnya Pangkat 3 Bentar Saya Edit Dulu Soalnya Ini Sebentar Saya Salah Ngetik Kayaknya Nah Oke Cuy Udah Kita Ini Udah Kita Ganti Soalnya Kayak Gini Ya Berarti Kita Ulangin Lagi X Nya 3 Berarti A Log 3 Kewadrat 9 Min 3 Log Nah Masukin 3 30 Dikurangi 3 27 Ada Ini Pangkat 3 Ini 3 Ini Ibaratnya Ilang Aja Kan Akarnya Berarti 27 Semenangkan B Plus 3 Kenapa Ilang Bang Oke Saya Jelasin Dulu Kenapa Ilang Itu Kan Sebenarnya Nanti 27 Pangkat 3 Per 3 3 Per 3 Kan 1 Gitu Oke 3 Pangkat 27 Dia Itu Kan 3 Log 3 Pangkat 3 Nah 3 Coret 3 Ini Masuk Kedepan A Log 9 Semenangkan B Plus 3 Berarti A Log 9 Itu Adalah B Plus 3 Tambah 3 Berarti B Plus 6 Nah Sesuai Dengan Sifat A Log B Sama Dengan C Kita Punya A Pangkat C Sama Dengan B Oke Ini Pangkat Ini Sama Dengan Ini Gitu Ya A Pangkat B Plus 6 Sama Dengan 9 Nah Berarti Dia itu Karena Sifatnya Kalau Penjumlahan Itu Jadi A Pangkat B Dikali A Pangkat 6 Ya Nggak Karena Kalau Dia Apa Namanya Dikali Kan Pangkatnya Dijumlah Sama Dengan 9 Sehingga A Ada Nggak 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 Ada Munya Kayak Gini Yaudah Dia itu Kan 3 Kwadrat Boleh Nah Per Ini Bisa Nggak Jadi A Pangkat 3 Pangkat 2 Boleh Karena Pangkat Dipangkatin Kan Kali Nah Berarti 3 Per A Pangkat 3 Kwadrat Ada Nggak 3 Per A Pangkat 3 Kwadrat C Jawabannya Yang C Gitu Oke Tonton Udah Beres Nih Untuk Soal TK Ini Latihan Sekali Lagi Tekankan Ini Latihan Bukan Bocoran Oke Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kesalahan Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di video Selanjutnya